Hadratus Syekh Asim Asari itu dilahirkan tanggal 14 Februari 1871 nah ini beliau sebelum ke Makatul Mukarramah berguru kepada kakeknya namanya Syekh Usman ya di pondok pesantren gedang-gedang dicombang beliau ini pada usia masih muda telah menghapal Al-Quranul Karim ya kemudian beliau juga mengambil ilmu fikih ilmu nahu ilmu sorob dari Syekh al-alim al-alamah al-aribbillah Syekh Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani jadi Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura nah ini adalah gurunya beliau Syekh Asim Asari Tebu Irang Jombang Syekh Asim Asari juga pernah berguru ya kepada masyai-masyai pondok-pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa baik Jawa Timur maupun Jawa Tengah diantaranya Syekh Soleh bin Umar Semarang yang kemudian Syekh menghukum setelah itu Hadratu Syekh Asim Asari Tebu Irang Jombang beliau belajar menimbal ilmu di Makatul Mukarramah pada tahun 1892 ya untuk melaksanakan apa haji kemudian istifadah mengambil faidah-faidah beserta para masyaih Arab waljawin jadi jadi disana pada tahun berapa tadi 1892 Hadratu Syekh Asim Asari hari ini berangkat ke Makatul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji dan menimbal ilmu dan ulama-ulama jawa jawa Mimbainim diantara ulama jawa ya orang Nusantara lah begitu adalah Syekh al-alim al-alama Muhammad Nawawi al-Bantani nah ini piyawa khiri umrih jadi ketika diakhir-akhir umurnya Syekhul Imam Nawawi Tanara pada usia 80 tahun pada saat itu maka Hadratu Syekh Asim Asari menimbal ilmu kepada siapa al-imam Nawawi al-imam Nawawi kemudian selain daripada Imam Nawawi Hadratu Syekh Asim Asari pernah menimbal ilmu kepada Syekh Mahfud At-Termasi kepada siapa lagi kepada Syekh Abdul Karim al-Bantani Syekh Abdul Karim al-Bantani itu orang Tanara sama ya Tanara beliau adalah Mursyid Torikoh Qadiriyah Dari gurunya yang mengangkat beliau Mursyid dari gurunya siapa itu Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghafar al-Syambasi nah kemudian setelah kemursyidan Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghafar al-Syambasi maka itu Syekh Abdul Karim al-Tanara selain daripada Syekh Abdul Karim dan Syekh Imam Nawawi Syekh Mahfud At-Termasi Syekh Hasim Asari Jombang ini pernah belajar juga di Syekh Khotib al-Minangkabawi kemudian Syekh Abdul Shattar al-Dahlawi kepada siapa lagi Syekh Abdul Syed Abbas al-Maliki Syed Abbas al-Maliki ini kakeknya Syekh Muhammad alwi al-Maliki kemudian kepada Syed Alwi bin Ahmad al-Saqab kepada Syed Hussein bin Muhammad al-Habsi sangat banyak sekali guru-gurunya beliau nah ini Khadratul Syekh Hasim Asari ini dari segi keilmuan sangat luar biasa bilang seorang alim, seorang ahli fikih, seorang muhaddis digelar Khadratul Syekh karena beliau telah hafal hadis beserta sanat itu seratus ribu hadis ini luar biasa BAGA 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 Terima kasih telah menonton!